Oke, kali ini di tangan saya ada Samsung J7 Prime. Samsung ini terkunci Pond Lock atau Screen Lock ya. Pertama-tama kita matikan dulu, tapi dengan cara ini tidak bisa dimatikan karena tetap menggunakan pin. Caranya adalah kombinasi tombol, volume bawah, power, dan on-off ditahan secara bersamaan selama 10 detik. Kalau layarnya sudah redup, kita pindahkan volume bawah menjadi volume atas. Kalau sudah redup, pindahkan volume bawahnya ke atas. Harus cepat-cepat ya. Biar masuk ke Factory Mode seperti ini. Tunggu sebentar sampai muncul opsi Web Data. Di sini Android-nya versi 8 ya. Ada kemungkinan nanti setelah kita reset polanya, akan nyangkut ke akun Google. Tapi nanti akan saya lanjut melakukan bypass-nya tanpa menggunakan komputer ya. Di sini kita pilih menggunakan volume bawah, geser ke bawah, pilih Web Data atau Factory Reset ya. Pilih lagi ke bawah untuk OK-nya di on-off. Sampai ada bacaan Web Data komplit. Setelah itu kita reboot saja. Tunggu sekitar 1-2 menit. Terima kasih telah menonton! 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 Kita menggunakan akun Google, di sini juga sama, HP ini tetap meminta akun Google yang sebelumnya tersinkron di HP ini, solusinya adalah dengan cara membypass, Bypass ini tidak perlu menggunakan komputer ya, di sini hanya kita kita hanya membutuhkan satu SIM card, satu SIM card yang kita sudah membuatkan pin, jadi kartu ini sudah kita kunci menggunakan pin, kita kembali dulu ke menu awal, kartu ini kita masukkan ya, kita masukkan kartunya, oke, di sini masukkan pin pembuka kunci, untuk kartu SIM pinnya kita tidak perlu buka, kita hanya butuh mengeluarkan kartunya, setelah kita keluarkan cepat-cepat tekan tombol power ya, seperti ini, saya keluarkan, saya kunci menggunakan tombol power, saya buka lagi, ternyata gagal, kita coba lagi sekali, oke, saya keluarkan kartunya, saya kunci, saya buka lagi, sampai di sini, kita pilih oke saja, pilihan ini kita geser ke kiri, ke kanan ya, geser ke kanan, pilih yang ada tanda lonceng, pilih lagi pengaturan notifikasi, sampai di sini, sebentar, kita cari aplikasi Chrome ya, aplikasi Chrome, pengaturan notifikasi yang lainnya, di sini kita pilih bantuan dan masukan, sampai di sini kita tag di kolom kosong ini, ketikan YouTube, nanti akan muncul login and loadout, di YouTube kita pilih saja, sampai di sini kita buka saja videonya, pilih titik 3 di bagian kanan atas, pilih bagikan, pilih titik 3 lagi, sampai muncul ke internet, kita pilih mulai, ingatkan nanti, di kolom kosong ini, kita ketikan frpfile.com slash bypass ya, yang ini ya, frpfile.com slash bypass, kita pilih saja, sampai di sini, kita pilih menu set lock screen ya, kita pilih open saja, pilihannya di pin, terserah, pin ini kita mau bikin angka berapa saja, kalau saya standar saja ya, 1, 2, 3, 4, lanjutkan, 1, 2, 3, 4, oke, di sini kita pilih lewati, tandanya pinnya sudah terbuat ya, kita coba kunci dulu, nyalakan, kita masukkan pin yang tadi kita buat, 1, 2, 3, 4, tandanya berhasil ya, kalau sudah di sini, tandanya sudah berhasil, kita back lagi, sampai ke menu awal, lanjutkan, berikutnya, saya setuju, berikutnya, tunggu, sampai di setup pin, Nih, sampai di sini, kita masukin pin yang tadi kita buat, 1, 2, 3, 4, pilih berikutnya, oke, akun googlenya sudah terbypass ya, atau sudah terhapus, kita pilih lewati saja, lewati lagi, berikutnya, pilih lewati, lewati lagi, selesai, dan hp ini sudah terbypass akun google, tanpa menggunakan komputer, ataupun pc ya, cukup mudah, sangat mudah, oke, disini sudah berhasil ya, bagi yang berhasil, jangan lupa di komen, di like, kalau yang tidak setuju, bisa dislike, terima kasih,